Yo, what's up, bro? Sista, welcome back with me, the channel, and give you, and welcome back to davlog lagi, guys. Oke, di davlog kali ini gue bakal membahas kenapa nambut gue ini, nambut gue jadi gini, dari panjang jadi gini, guys. Parah, pedah. Oke, gue bakal nyeritain, dan ini hari, hari Kamis, dan pagi hari. Seperti biasa, pelajaran pertama itu teika, pelajaran kedua itu sejarah, pelajaran ketiga itu bahasa, pelajaran keempat itu apa ya, lupa sendiri kok. Oke, itu gak penting, dan ya gue bakal ceritain, pertama, awal mula gue kenapa dari panjang, dari berangkat, apa, berangkat ke sekolah rambut panjang, dan pulang bawa-bawa rambut pendek. Gue bakal ceritain, let's go. Oke, pertama, gue masuk ke kelas, dan seperti biasa, belajar biasa teika, teika itu gak ada pelajarannya sama sekali, eh bukan gak ada pelajaran, Gak ada gurunya sama sekali, karena di kurikulum 2013 itu, teika itu, atau komputer itu dijadikan pengembangan diri, guys. So, jadi, gurunya gak ada, free time lah, pokoknya free time. Dan, gue itu dibotakin, bukan botak sih, ini masih ada sisa 2 cm mungkin ya, 2 cm, di depan doang, di sini botak aja. Ya, jadi, apa ya, pelajaran sejarah yang kedua ini, gue udah tau nih, pasti, ya, kena, apa, kena potong pasti, gue yakin. Karena temen-temen gue, temen-temen gue yang lainnya itu kelas lain, kelas yang lainnya itu udah pada kena. Kelas IPS, IPS itu ada temen gue banyak, udah kena. Kelas IPS 2 juga udah kena. Nah, IPA 1, eh, kelas IPA 1, IPA 3, IPA 3 itu ada temen gue juga kena. Dan gurunya sama, itu doang. Ya, parah banget. Oke, jadi, dan pelajaran sejarah ini, gue seperti biasa, gue ke WC dulu sebelum pelajaran Bapak A ini. Karena gue juga, agak kesel juga sih sama Bapak A ini. Ya, jadi, gue keluar pelajaran, eh, bukan pelajaran dia, keluar sebelum pelajaran dia ke WC, guys. Dan, seperti biasa, gue cuci muka, basahin rambut sama temen-temen ya. Terus, gue masuk lagi ke kelas. Bapak itu belum ada, dan, gue tunggu kan. Ada temen gue yang bilang, Yan, rambut lu, Yan. Tati, dicukur, coy. Dia bawa, apa, dia bawa alat, kan, ya. Ah, serius lu, pencanda lu. Itu kan ketorik, ketorik ini temen gue, guys. Dia ini di, apa ya, udah ditegur pas dia ke bawah itu, udah ditegur barusan banget sama Bapak yang nyukur rambut gue ini. Jadi, dia udah ditegur. Kamu mau, nanti kamu Bapak potong, katanya. Gitu lah, istilahnya gitu lah, mau dipotong. Nah, jadi, ya gue aman-aman aja kan, gue gak merasa gue pengen dipotong. Padahal, minggu-minggu kemarin itu gue lewat, coy. Walaupun rambut gue panjang banget, gue lewat. Tapi, gak kayak hari ini, kena. Aneh juga, kan. Udah, jadi, si Torik ke atas, ngasih tau gue. Wah, gila, rambut gue gimana ya, kata si Torik ya, kan. Aduh, gue nanya, kenapa, Rick? Gue tadi ditegur, Papa ini, ini, ini. Katanya disuruh, apa, motong rambut, katanya. Gue bakal dipotong nih rambut gue, katanya gitu. Ya, gue juga santai aja ya. Oh, yaudah, lu kabur aja, keluar aja pelajaran dia. Yaudah, kata temen gue, ini yang satu. Lu juga kena begoyan, hati-hati. Ya, gitu kan. Ya, gue juga santai aja ya. Mungkin dia bercanda atau gimana, yang gue gak tau. So, gue santai aja dan gue duduk di kelas. Gue udah deg-degan pas ngeliat bapak itu jalan. Kira gue udah bawa mesin cukurnya. Ternyata enggak, dia enggak bawa mesin cukurnya. Udah. Dan gue... Apa? Masih deg-degan sih, pas dia masuk itu. Semoga aja nih, bapak gak liat rambut gue atau gimana ya. Oke. Seperti biasa, guru masuk kelas, absen. Ini, hadir. Ini, hadir. Ini, hadir. Dan giliran mereka semua lewat. Yang rambutnya panjang, kayak gue, itu lewat. Lewat. Giliran gue. Lian Armando pas ya. Hadir, Pak. Gue gituin, kan? Gue gituin, kan? Hadir, Pak. Arya, Singgi, tolong ambil alat cukur, bapak, di ruang Pak Yudi ya. Dan jangan lupa ambil juga sepatunya. Bawa ke sini. Oke. Siap, Pak. Oke. Jadi gue lepas di situ. Gue kaku, coy. Sumpah, gue kaku. Gue langsung lemes. Gue langsung lemes. Waduh. Kok si Torik lewat? Kok gue yang kena? Dia yang ditegur, gue yang kena. Nah, mampus dah gue. Yaudah, jadi... Mereka berdua, si Arya sama Singgi ini, ngambil alat cukurnya di bawah. Dan... Gue dengan mikir, aduh, botak. Ini gue gak pernah botak. Walaupun... Pokoknya, walaupun bayi lah. Gue pas bayi, ayo kan, botak. SD, SMP, apa, TK pun gue gak pernah botak, coy. Baru... Baru pas gede ini, gue nyoba botak. Ya, akhirnya... Mereka masuk. Dateng. Udah dari bawah, dateng. Beruntungnya, guys. Mereka gak bawa mesin. Mereka gak bawa mesin. Mereka gak bawa mesin penjukurnya. Jadi, dia ngelapor ke... Ini, bapak ini. Pak, dimana, pak, alatnya? Di lemari. Kalian tau lemari gak? Marah-marah si bapak. Marah-marah, kan? Kalian tau lemari gak? Itu kan ada plastik, tuh. Ada sepatu sebenarnya. Kamu ambil plastik, itu alat cukur. Mau diambil lagi, pak? Gak usah. Nanti Rian ikut bapak ya, ke bawah. Waduh, gue ini nambah parah. Ini gue gak bisa kabur, ini. Jadi, udah. Dia ngejelasin pelajaran sejarah. Udah, gue diem, ah. Gue mikirin. Aduh, gue pertama kali botak nih. Gini-gini, kan? Gimana, ntar gak cocok sama muka gue? Aduh. Jadi, ya, gue akhirnya... Pas, selesai pelajarannya. Nyatet, gue nyatet. Gue ikutin. Walaupun gue sedikit lemes, kan? Ci, Torik masih air, cemas. Masih air, dia takut. Padahal gue yang kena. Ya, jadi gue yang kena. Si Torik itu lewat. Dan selesai pelajaran dia, gue disuruh ke bawah. Bareng dia. Dan akhirnya, gue disuruh ngambil kursi. WC. Dan dia cukur air rambut gue tuh pake mesin. Mrein. 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 Gue udah tegasinan. Pak, jangan pening-pening dong. Panjang, panjang apa? Panjang dikit lah. Nah, 2 cm aja lah, Pak. Yaudah, 2 cm. Gak taunya ininya doang. Depannya doang. 2 cm sini. Botak bedah. Buset. Buset. Oke. Jadi, ya begitulah, guys. Kenapa rambut gue itu dari panjang sampe ke botak kayak gini. Jujur aja, gue gak seneng rambut pendek kayak gini, guys. Sumpah, gue gak seneng banget dari SD. Gue gak seneng banget rambut pendek kayak gini. Aduh, yaudah mau diapain lagi ya, terima aja. Sebenernya gue udah ditegur lebih dari 5 kali mungkin. Tapi beda guru, bukan guru yang ini. Beda guru, gue udah ditegur 5 kali. Mungkin 5 itu ngadu ke guru yang ini. Nah, guru yang ini nih rencananya itu wakil kepala sekolah, guys. Jadi, dia berani aja gitu kan. Dia paling berani. Guru yang lain itu kalau mau motong, diperingatin dulu. Nah, gue udah diperingatin 5 kali lebih. Gue tetep gak motong. Makanya gue kalau mau sholat zuhur, itu suka waspada karena ada Pak Yudi. Pak Yudi ini udah meringatin gue 3 kali. Dan katanya kalau besok kamu gak potong, Bapak yang potong kamu sampe botak. Waduh. Yaudah, gue jadi waspada aja kan kalau sojur. Misalnya dia ke atas, gue sholat kan. Misalnya dia ngajar di atas, gue sholat ke bawah. Misalnya gue ketemu gitu. Aduh. Gue. Ah. Ya, begitu guys. Walaupun ini gak penting, gue cuma mau curhat aja ke kalian. Kenapa rambut gue dari panjang, gue pergi bawa rambut panjang pulang. Bawa rambut pendek guys. Mau gimana lagi? Yaudah, gue terpaksa harus nunggu beberapa bulan buat manjangnya rambut gue lagi guys. Oke. Itulah curhatan gue hari ini di daft vlog. Yang udah lama gak gue lanjutin. Mungkin gue terakhir ngedaflog itu. Mungkin pas 6.000 subscriber. Dan sekarang udah 15.000. Dan akhirnya gue bisa ngedaflog lagi. Curhat ke kalian lagi. Tentang gue di sekolah ini guys. Oke. Jadi ini gue masih gatel. Gatel. Ini baru pulang, gue langsung curhat. Jadi gue belum mandi ini guys. Aduh. Oke guys. Segitu aja curhatan gue hari ini. Walaupun ini gak penting bagi kalian. Bagi gue ini. Gue pengen curhat aja ke kalian guys. Karena gue pengen. Apa. Nguarin hati. Apa. Isi hati gue itu ke kalian. Gimana perasaan gue. Kalau gue dicukur gitu. Yang gue gak seneng sih. Cuman dilihat-lihat agak cocok sih. Cuman gue gak hobi. Gue gak hobi botak. Dan komen di bawah. Kalau kalian pernah ngalamin kayak gue. Kalian komen di bawah. Apakah kalian unik. Atau lebih unik daripada gue. Kalau gue kan pas absen nih guys. Pas absen. Gue rejok langsung disuruh. Motong. Kalau kalian gimana. Komen di bawah oke. So. Jangan lupa buat klik like. Comment. Subscribe. And share ke temen-temen kalian. Thanks for watching. Thank you banget udah klik video ini. Akhirnya gue udah legah. Curhat ke kalian semua guys. See you guys in the next video. Bye. Dadah. How I live was how I should. I never took the time. To lay my home.